Al-Fatihah Al-Bahca sedang sumber cirebon Radioku inspirasi spirit hati Apa kabar sahabat Radioku dimanapun anda berada Kami doakan semoga sahabat Senantiasa dalam keadaan baik Dalam keadaan sehat Dan semoga sahabat selalu dalam Limpahan rahmat dan keberkahan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin Alhamdulillah sahabatku senang Rasanya saya Irfan dapat kembali bersuah Di ruang dengar anda semuanya Dalam program Ekonomi Syariah Di kesempatan pagi hari ini Sahabatku di hari Jumat 28 Muharram 1444 Hijriah Atau 26 Agustus 2022 Masihi Kita akan kembali belajar Bersama asati dari lembaga Pengambangan dakwah Al-Bahca jirebon Yaitu bersama Al-Ustaz Muhammad Informasi sahabatku untuk anda Yang saat ini sedang mendengarkan Melalui audio frequency Namun dirasa kurang jelas Anda bisa mendengarkan melalui audio streaming Di www.radioko.com Atau di www.radioko.com Anda juga bisa menyaksikan langsung Live ya di Facebook Radio Kujirebon Alhamdulillah sahabatku sudah hadir bersama kita Al-Ustaz Muhammad Langsung saja kita sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah Masya Allah Alhamdulillah Baikku seti kesempatan Ekonomi Syariah Pagi ini ada tema atau materi Apa yang akan disampaikan kepada kami semua? Insya Allah Kita bersama-sama akan Meroja Abab Ijarah Tapi sebelumnya kita akan membaca dulu Contoh Contoh akad musako Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Al-Khayru wa syarim wa syiatillah La khawla wa la kuwata illa billah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'duh Allah ma ca'al hadal madrissababan li hufraniduna binna Wissadri ya ujuw binna wa li tarkiyati darajatina indaka Wa li takuwiati imanin wa taqwana wa jalui Allah sallallahu wabarakatuh Wa alihi wa alhmatu binna almasihid dajjal Wa jalui Allah sallallahu wabarakatuh Ya Allah Ya Aziz Ya Ghaffar Ya Allah Ya Karim Ujabbar Birahmatika Ya Arhamar Alhamdulillah yang kemuliakan guru kita semua Buya Yahya serta keluarga semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada beliau umur panjang dalam keadaan sehat walafiat diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala taufik sehingga beliau diberikan kemudahan-kemudahan dalam segala urusan beliau terutama dalam urusan beliau berdakwah membimbing kita semua untuk dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin Ya Rabbul Alamin Kang Irfan dan juga para pendengar adiku dimanapun anda berada Alhamdulillah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi ini kita akan mutola bersama-sama eh salah satu dari akad-akad ekonomi syariah akad-akad dalam muamalah yang semoga dengan sempatan yang Allah berikan ini kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang mulia pribadi-pribadi yang taat di dalam beragama bukan hanya dalam ibadah saja tapi juga dalam dalam muamalah amin Ya Rabbul Alamin Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau kepada sahabat beliau kepada para pengikut beliau para tabi'in 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 ila yaumidin sampai hari akhir kelak dan semoga kita semua termasuk pengikut beliau yang berhak mendapatkan syafaat di dunia dan di akhirat amin Amin Ya Rabbul Alamin klik Irfan dan juga para pendengar radio dimanapun anda berada sebelum kita membaca atau melanjutkan kajian tentang Musaqoh tentang ijarah bersama-sama dulu kita bacakan al-fatihah untuk orang tua kita semua untuk guru-guru kita semua untuk para penulis kitab untuk para pendahulu guru kita kaum muslimin muslimat mu'min mu'minat khususun untuk penulis kitab ini al-habib Ahmad bin warsyatri dan juga Syekhsalim bin Said Bukir dan juga untuk guru-guru kita yang telah melalui suruh disayang Mu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh msemain Allah yafirlahi wabarakatuh Al-Fatiha 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 Amin Semoga dengan bacaan Al-Fatiha Tadi kegiatan kita Pada apa kini Berikan keberkahan dan kemudahan Amin Baiklah kakirvan dan juga bernama Anda berada Sekarang kita akan Melanjutkan suratul musakoh Suratul musakoh Contoh dari Akad musakoh Seperti apa contohnya Suratul musakoh Contohnya Contohnya adalah Antara Zaid dan Umar Ini ya Zaid dan Umar Keduanya Berbisnis Bisnis musakoh Akad musakoh Zaid berkata kepada Umar Umar Saya ingin Akad musakoh Denganmu Untuk Apa namanya Engkau merawat Pohon kurma ini Atau Apa namanya Kebon kurma ini Selama satu tahun Untuk engkau rawat Sampai Nanti panen Selama satu tahun Kemudian Kamu akan berhak Mendapatkan Upah Separuh dari hasil panen 50% Misalkan Kebon ini Luasnya Satu hektare Panen kurma Sebanyak Misalkan Tiga ton Misalkan Contoh saja Misalkan Tiga ton Atau Lima ton Misalkan Berarti Kamu berhak Dua setengah Ton Saya berhak Dua setengah Ton Itu kalau Hasilnya adalah Lima ton Jadi Disini Akad musakoh Antara Zaid dan Umar Zaidnya berkata Dengan Ijab dulu Kemudian Menyampaikan Maksudnya Saya ingin Menjadikanmu Sebagai Bekerja musakoh Kita berakat musakoh Apa yang Yang harus dirawat Yang harus dirawat adalah Kebon kurma Selama berapa Tahun Disini dikatakan Satu tahun Kemudian Apa upahnya Upahnya adalah Penis fit samar Setengah Atau Lima puluh persen Dari Dari Buah yang dihasilkan Atau hasil panennya Kemudian Umarnya menjawab Faya Kulu Amrun Umar menjawab Kobil tuh Ya saya terima Boleh lah Daripada di rumah Tidak ada kegiatan Misalkan Atau Saya juga Sebenarnya Sama-sama Ngerawat Kebon Cuman kebonnya Isinya cuman Dua pohon Misalkan Jadi muda Yang tidak butuh Waktu lama Dengan antem Sampai satu hektare Nah ini Butuh Orang yang Merawatnya Nah ini contoh Akat Musakoh Contoh Akat Musakoh Dan kemarin sudah kita bahas Banyak sekali tentang syarat Rukun Dan seterusnya Kita akan masuk pada Akat Ijaroh Al-Ijaroh Ini mungkin Ini mungkin Kata yang Sudah menjadi serapan Di Indonesia Ya Ijaroh Sehingga Di dalam LKS Lembaga Keuangan Syariah Bank Ataupun Apa namanya BMT Ataupun Koperasi Syariah Ataupun apa saja Lembaga Keuangan Syariah Atau Pembiayaan Juga Ada lembaga Pembiayaan Syariah Itu banyak Yang Menggunakan Akat Ijaroh 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 Dan seterusnya Kemudian Mahasiswa-mahasiswa Ekonomi Syariah Juga Mereka menulis Makalah Menulis Tesis Menulis Skripsi Apa Tentang Ijaroh 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 Banyak Kemudian Juga Sekarang Ada banyak Akat Ijaroh Yang Sudah Dimodifikasi Atau Dikembangkan Ada Ijaroh Muntahiyah Bitamlik Ya kan Ada Wakalah Bil Ujroh Jadi Wakalah Tapi Ada Ujrohnya Kemudian Apalagi Ijaroh 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 Muntahiyah Bitamlik Dan seterusnya Ada juga Apa namanya Musyaroh Mutanakisoh Tapi Disitu Ada Ijaroh Musyaroh Mutanakisoh Tapi Setelah itu Disitu Akatnya Adalah Ijaroh Atau Bisnisnya Adalah Ijaroh Jadi Musyaroh Maka itu Bersama Bersama Memiliki Sesuatu Untuk Dibisniskan Kemudian Dalam Bisnis itu Ternyata Bisnisnya Adalah Bisnis Jasa Ijaroh Ijaroh Nah Karena Kata ini Sangat populer Maka Kita harus Tahu Apa Bedanya Dari Apa Namanya Akat-akat Yang Lain Dan Juga Antar Ijaroh Yang Asli Ijaroh Dengan Pengembangan Ijaroh Itu juga Harus kita Fahami Karena Mungkin Di masyarakat Juga Ketika Datang Ke Lembaga Keuangan Syariah LKS Baik Keberbanggaan Atau yang lain Itu Akan Sering Mendengar Kata Ijaroh Sehingga Masyarakat Juga Harus Faham Tentang Ijaroh Baik Kita akan Mempelajar Ijaroh Barangkali Nanti Kurang Faham Bisa Ditanyakan Di Akhir Segmen Pertama Ijaroh Lurotan Ijaroh Secara Bahasa Ismun Lil Ujroh Nama Untuk Upah Jadi Ijaroh Itu Artinya Penyebutan Upah Upah Itu Ijaroh Atau Kalau Mau Dibedakan Upah Itu Ujroh Ijaroh Itu Akatnya Tetapi Bisa Juga Ijaroh Secara Bahasa Maksudnya Adalah Upah Tapi Nanti Kalau Dalam Akat Nanti Ada Upah Tersendiri Dalam Akat Ijaroh Itu Ada Upah Tersendiri Yang Nanti Disebut Upah Disebut Dengan Ujroh Dan Ujroh Ini Juga Ternyata Pada Banyak Akat Masuk Kemarin Sudah Kita Bahas Juga Ujroh Jadi Ujroh Itu Aslinya Upah Dalam Ijaroh Sehingga Kemarin Dikatakan Juga Ketika Musakoh Tidak Sah Maka Juga Pekerjanya Mendapatkan Ujroh Tulmisli Ujroh Tulmisli Upah Upah Umum Upah Umum Di situ Atau Kalau Upah Sakitannya Bisa UMK Upah Minimum Kabupaten Atau UMK Minimum Provinsi Itu Ujroh Tulmisli Kalau Dikatakan Demikian Jadi Nanti Ada Sendiri Ada Ujroh Ada Ijaroh Sebenarnya Ijaroh Itu Sekarang Menjadi Akat Sedangkan Ujroh Itu Adalah Upah Wasyaraan Secara Bahasa Apa Yang Dimaksud Dengan Ijaroh Secara Bahasa Akdun Nah Ini Jadi Ijaroh Itu Kalau Setelah Istilah Yang Dimaksud Ijaroh 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 Itu Adalah Akat Akat Akdun Ala Manfaatin Maklumatin Akat Atas Suatu Manfaat Jadi Objek Akat Akat Adalah Manfaat Maklumatin Yang Harus Diketahui Kalau Objek Jual Beli Itu Benda Atau Apa Namanya Ain Misalkan Tanah Rumah Kelas Kitab Apa Itu Benda Kemudian Kalau Ijaroh Yang Menjadi Objek Akat Adalah Manfaat Dari Benda Tersebut Bukan Bendanya Manfaat Dari Benda Tersebut Baik Benda Itu Berupa Barang Atau Orang Jadi Orang Yang Juga Ada Manfaat Nah Manfaat Dia Itu Bisa Kita Jadikan Objek Akat Ijaroh Kemudian Benda Juga Ada Manfaat Maka Benda Itu Ketika Memiliki Manfaat Tertentu Manfaat Itu Bisa Dijadikan Objek Ijaroh Tapi Manfaat Yang Seperti Apa Nanti Ada Syarat Syarat Apakah Semua Manfaat Boleh Dijadikan Objek Ijaroh Atau Ada Syarat Syarat Khusus Ada Hal Hal Yang Harus Dipenuhi Di Dalam Akat Ijaroh Agar Akat Ijaroh Sah Dan Manfaat Itu Bisa Menjadi Objek Ijaroh Agdun Alaman Faatin Maklum Matin Manfaat Yang Diketahui Dengan Kata-kata Maklum Matin Ini Kalau Manfaatnya Majuhullah Tidak Diketahui Maka Tidak Sah Ijarohnya Ini Saya Sewa Benda Ini Apa Itu Bendanya Bendanya Aneh Gitu Kan Gak Ketahuan Misalkan Kang Irfan Juga Baru Pernah Lihat Bentuknya Bengkok Terus Gini Gak Jelas Nah Manfaatnya Apa Misalkan Gak Diketahui Manfaatnya Maka Ya Tidak Sah Gak Tau Nanti Setelah Disewa Kang Irfan Mau Buat Apa Ini Gak Tau Cara Memanfaatkannya Itu Kalau Benda Kalau Orang Orang Itu Kan Manfaatnya Banyak Misalkan Akad Ijaroh Dengan Orang Misalkan Dengan Saya Dengan Kang Irfan Akad Ijaroh Saya Ingin Memanfaatkan Kang Irfan Kemudian Saya Akad Atas Manfaat Tersebut Manfaatnya Kang Irfan Kepada Kang Irfan Ya Kang Irfan Saya Ingin Akad Ijaroh Antum Saya Sewa Misalkan Terus Apa Yang Dikerjakan Nah Misalkan Tidak Diketahui Ya Pokoknya Apa Saja Gitu Apa Saja Gimana Ini Jadi Akadnya Gak Jelas Kalau Antum Saya Sewa Untuk Nganter Ke Pasar Jelas Kan Berarti Manfaatnya Adalah Kang Irfan Ngantar Saya Pasar Baik Motor Pake Mobil Pake Apa Pokoknya Saya Sampai Pasar Aja Berarti Itu Berarti Manfaatnya Jelas Seperti Apa Namanya OJOL Ojek Online Itu Jelas Manfaatnya Adalah Mengantar Dari Sini Kesana Begitu Juga Kalau Misalkan Gak Jelas Kemana Diantarnya Ya Pokoknya Diantar Saja Gak Jelas Maka Gak Kalau Manfaat Majulah Gak Bisa Manfaat Yang Belum Ada Atau Yang Tidak Ada Atau Justru Gak Ada Manfaat Yang Gak Bisa Misalkan Antar Saya Ke Pasar Gak Bisa Nganter Gak Bisa Naik Sepeda Gak Bisa Naik Motor Gak Bisa Ngan Mobil Terus Mau Nganter Gimana Gendong Gendong Gak Bisa Gak Kuat Gantum Berat Gak Bisa Jadi Ijarah Adalah Akat Atas Suatu Manfaat Yang Manfaat Tersebut Sudah Diketahui Kemudian Selain Manfaat Yang Diketahui Juga Maksud Datin Manfaat Memang Dituju Maksudnya Dituju Apa Ya Menjadi Apa Namanya Maksud Dari Orang Yang Berakat Ijarah Itu Kalau Contoh Manfaat Yang Tidak Apa Namanya Maksud Seperti Apa Misalkan Saya Ingin Nyewa Buah Apel Dari Kang Irfan Apa Tujuannya Ya Ingin Mencium Baunya Kan Baunya Itu Bermuat Katanya Apel Itu Kan Manfaatnya Dimakan Berarti Harus Bendanya Dibeli Tidak Bisa Apel Untuk Apa Untuk Ini Aja Untuk Saya Cium Baunya Enak Saya Seneng Kalau Selama Satu Jam Saya Sewa Seratus Ribu Misalkan Itu Manfaat Yang Baru Maksud Datin Sebenarnya Maksud Datin Itu Ya Tadi Kang Irfan Saya Diantar Ke Pasar Mengantar Dari Sini Ke Pasar Itu Kan Manfaat Yang Maksudah Yang Memang Orang Butuh Atau Apa Namanya Secara Umum Orang Butuh Untuk Dari Sini Ke Pasar Atau Nyewa Motornya Kang Irfan Untuk Saya Naiki Nah Itu Maksud Nyewa Motornya Kang Irfan Untuk Saya Naiki Tapi Kalau Nyewa Motornya Kang Irfan Untuk Apa Untuk Ini Ngelempar Maling Itu Bukan Manfaat Maksudah Misalkan Ini Contoh Misalkan Yang mana Kuat Saya Angkat Motor Ngelempar Maling Itu Contoh Saja Itu Manfaat Juga Ngelempar Maling Misalkan Ada Tapi Itu Manfaat Maksudah Jadi Kalau Motor Manfaat Maksudahnya Kita Naiki Rumah Manfaat Maksudahnya Adalah Untuk Ditempati Manfaat Yang Maksudah Yang Orang Menuju Manfaat Untuk Barang Tersebut Kalau Rumah Manfaatnya Untuk Apa Ini Mau Ada Calon Mertua Tapi Tidak Ditempat Ini Hanya Untuk Lewat Saja Kalau Mertua Mau Lewat Biar Dia Lihat Lihat Saya Di Depan Rumah Ini Tapi Itu Tidak Maksudah Maksudah Itu Ditempat Maksudah Atau Mungkin Ada Tamu Mau Apa Namanya Saya Mau Hajatan Tamunya Banyak Saya Memang Agar Tamu Saya Kesitu Itu Tempat Tambah Walaupun Sebentar Nanti Tamu Ditampung Kesitu Untuk Ini Hajatan Itu Maksudah Juga Seperti Itu Jadi Manfaatnya Harus Maksudah Kalau Misalkan Buku Disewa Apa Manfaatnya Dibaca Kalau Buku Kenapa Antum Sewa Ya Untuk Pantal Untuk Pantalan Maksudah Jadi Manfaat Maksudah Sesuai Dengan Barangnya Kemanfaatannya Apa Dan Umumnya Untuk Apa Kalau Misalkan Tadi Nyewa Misalkan Kang Irvan Bikin Tese Sewa Teh Saya Pengen Cium Baunya Aja Kecuali Kalau Aromaterapi Aromaterapi Itu Manfaat Maksudah Misalkan Kang Irvan Punya Bunga Apa Yang bunga Itu Aromaterapi Kalau Nyium Bunga Itu Seger Kemudian Otaknya Kelihatan Fresh Dan Plong Itu Lain lagi Aromaterapi Jadi Mencium Baunya Pun Manfaat Maksudah Kobilatin Lilbadli Dapat Diserahkan Jadi Manfaat Tersebut Adalah Manfaat Yang Bisa Diserahkan Kepada Orang Lain Nah Adakah Manfaat Yang Tidak Diserahkan Kepada Orang Lain Atau Kalau Diserahkan Itu Tidak Sah Ada Contohnya Manfaat Dari Mohon maaf Misalkan Kemaluan Mohon maaf Majlis Mulia Itu kan Ada Manfaatnya Tapi Tidak Bisa Diberikan Begitu Saja Misalkan Kang Irvan Disewa Untuk Apa Namanya Ya mohon maaf Ada orang Mungkin Lagi Sahabat Butoh Orang Perempuan Misalkan Kang Irvan Maka Tidak Bisa Karena Manfaatnya Mohon maaf Kemaluan Kang Irvan Itu Adalah Bisa Apa namanya Dimanfaatkan Hanya melalui Akat Nikah Tidak Bisa Dengan Akat Ijaroh Karena Tidak Bisa Diserahkan Masa Diserahkan Manfaatnya Itu Tidak Bisa Semacam Itu Maka Tidak Tidak Boleh Termasuk Juga Disini Adalah Walibahati Dan Bisa Untuk Dimanfaatkan Atau Boleh Untuk Dimanfaatkan Secara Syarii Secara Syarii Kalau Barang tersebut Adalah Manfaatnya Tapi Tidak Diperbolehkan Secara Syarii Maka Juga Tidak Sah Atau Tidak Boleh Contohnya Adalah Apa Namanya Tadi Apa Namanya Manfaat Dari Apa Namanya Dari Seorang Wanita Misalkan Kemudian Apa Yang Ingin Kau Manfaatkan Ya Nemenin Saya Aja Ini Jalan Jalan Kan Haram Bukan Maharam Ya Nemenin Saya Jalan Jalan Kemari Seneng Seneng Enggak Boleh Walaupun Ya Itu Manfaat Seneng Ditemenin Orang Tapi Itu Tidak Tidak Mahrum Tidak Tidak Diperbolehkan Secara Syariah Atau Tadi Manfaat Dari Sesuatu Yang Sebenarnya Mubah Tapi Ingin Digunakan Untuk Sesuatu Yang Haram Misalkan Kenapa Antum Ingin Dewa Pisau Saya Ini Ya Karena Pisau Antum Tajam Ya Untuk Apa Ini Untuk Membunuh Wah Ini Tidak Boleh Disewa Untuk Membunuh Itu Tidak Boleh Disarah Disarahkannya Dengan Mubah Atau Digunakannya Untuk Sesuatu Yang Mubah Selain Itu Bi Iwadin Jadi Akat Ini Untuk Memanfaatkan Sesuatu Bi Iwadin Dengan Upah Iwat Ini Adalah Kalau Bahasa Kitanya Ini Ya Upah Atau Imbalan Imbalan Dengan Imbalan Tertentu Saya ingin Akat Ijaro Dengan Antum Apa Ayo Antar Ke Pasar 10.000 Nah 10.000 Ini Upah Atau Imbalan Nah Ini Yang Menjadikan Akat Itu Ijaro Adalah Ada Iwat Ada Imbalannya Kalau Enggak ada Imbalannya Misalkan Ke Pasar Berapa Ya Gratis Gratis Itu Bukan Ijaro Gratis Itu Bukan Ijaro Kalau Ijaro Itu Harus Bi Iwadin Ada Upah Atau Ada Imbal Imbalannya Terus Imbalan Tersebut Harus Maklumin Diketahui Kalau Imbalannya Enggak Diketahui Ya Imbalannya Kalau Tidak Diketahui Misalkan Pokoknya Nanti Kalau Apa Namanya Kalau Ini Sudah Berbuah Saya Kasih Seperapat Nah Ini Bukan Tidak Bisa Masuk Ijaro Bukan Ijaro Karena Tidak Diketahui Seperapat Itu Seberapa Banyak Apa Satu Kilo Dua Kilo Tiga Kilo Kan Tidak Tau Seperempat Dari Hasil Panen Misalkan Satu Ton Dua Ton Tidak Tau Maka Itu Bukan Ijaro Sehingga Beberapa Akat Yang Upahnya Tidak Jelas Itu Akan Dikasih Nama Lain Atau Akan Disesuaikan Tapi Bukan Termasuk Ijaro Walaupun Secara Surah Secara Apa Namanya Dalam Kenyataannya Itu Tidak Beda Dengan Ijaro Dalam Kenyataannya Dalam Kenyataannya Itu Tidak Beda Dengan Ijaro Tapi Itu Adalah Akat Lain Dengan Penamaan Lain Dengan Syarat Syarat Lain Dan Tidak Bisa Masuk Dalam Ijaro Biasanya Diantaran Adalah Karena Iwad Wairu Maklum Atau Imbalannya Tidak Dijelaskan Di depan Kalau Imbalannya Jelas Bisa Masuk Dalam Ijaro Insya Allah Nanti Akan Kita Lanjutkan Setelah Yang satu Ini Baik Terima kasih Pembaran Wateringnya Dan Kita akan Jadah Terlebih Dulu Pastikan Anda Tetap Bersama Kami Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih dipancarkan Diri Kompleks Lembaga Pengemangan Da'wah Al-Bajah Sendang Sumber Cirebon Baik Terima kasih Yang Irfan Dan Juga Para Berdengar Dari Manapun Anda Berada Semoga Rahmat Allah S.W.T Senantai Seterjurah Kepada Kita Semua Amin 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 Ya Rabbul Amin Tadi kita Membahas Tentang Definisi Ijarah Ijarah Itu Akat Untuk Mendapatkan Suatu Manfaat Tertentu Yang Sudah Sudah Diketahui Dan Juga Manfaat Manfaat Yang Diberbolehkan Secara Syariat Dan Secara Umum Umumnya Masyarakat Juga Manfaat Barang Tersebut Atau Orang Tersebut Untuk Manfaat Itu Dan Diizinkan Secara Syariat Atau Diperbolehkan Secara Syariat Kemudian Akat Tersebut Di dalamnya Manfaat Dimanfaatkan Dengan Imbalan Tertentu Atau Imbalan Yang Yang Diketahui Kalau Imbalannya Tidak Tertentu Tidak Diketahui Maka Bukan Termasuk Bukan Termasuk Ijarah Baik Sekarang Kita akan Masuk Pada Rukun Rukun Ijarah Rukun Ijarah Ada Ada Empat Syihotun Pertama Syihot Syihot Itu Ijab Dan Kobul Jadi Kalau ada Orang Ijarah Ada Ijab Ada Kobul Yuk Antara ke Pasar Berapa 10.000 Atau 15.000 Misalkan Kemudian Ya Siap Misalkan Kata Kalian Ketujuhannya Misalkan Semacam Itu Jadi Ada Ada Syihotnya Kalau Tiba-tiba Ada Orang Mobil Berhenti Kemudian Tiba-tiba Ada Orang Masuk Tidak Ada Akat Tidak Ada Ngomong Mau Kemana Mau Kesini Mau Kesitu Berapa Tidak Ada Itu Seperti Apa Nah Ini Juga Yang Yang Berlaku Di Kita Untuk Berapa Angkot Tapi Biasanya Kalau Angkot Itu Ini Orangnya Akan Nanya Ini Kesana Atau Ada Kondekturnya Ada Kondekturnya Akatnya Ayo Sumber Sumber Bandung Bandung Ayo Ke Bandung Nanti Orang Yang Naik Akan Ke Bandung Kemudian Upanya Juga Sudah Maklum Disitu Ternyata Sebenarnya Kalau Upah Untuk Angkot Untuk Bus Transportasi Sudah Ditentukan Oleh Disuhu Carak Dari Sini Kesana Kesana Sudah Ada Peraturannya Apalagi Kalau Busnya Pakai Tiket Disitu Ada Akatnya Jelas Ada Tiket Kita Ke Agen Kemudian Nanya Tiketnya Berapa Ini Tawar Menawar Kemudian Sudah Dibayar Disitu Kalau Sudah Di Agen Biasanya Harga Sudah Dari Perusahaan Sudah Ditentukan Dan Itu Mengikuti Peraturan Dishu Biasanya Dinas Perhubungan Naiknya Berapa Persen Turun Atau Turun Atau Tetap Atau Barangkali Ada Diskon Dan Yang Repot Adalah Orang Langsung Naik Tanpa Akat Tiba-tiba Disitu Debat Akat Kemudian Tidak Mau Bayar Karena Tidak Dijelaskan Dari Awal Sebaiknya Seharusnya Itu Memang Tawar Menawar Dulu Sebelum Naik Kalau Sudah Naik Berarti Sudah Siap Harga Berapapun Kalau Di Dalam Apa Namanya Ada Perdebatan Itu Biasanya Karena Harganya Tidak Tidak Normal Kalau Anda Tidak Apa Namanya Merasa Ini harga Tidak Normal Dan Seterusnya Turun Lagi Turun Lagi Dan Bayar Yang Sudah Dia Lewati Misalkan Perdebatan Itu Sudah Satu Kilometer Atau Dua Kilometer Itu Harus Dipayar Juga Ujuratul Misli Karena Anda Sudah Naik Jangan Sabe Tidak Mau Bayar Karena Apa Namanya Perdebatan Yang Tidak Sesuai Kemudian Setelah 10 Kilometer Baru Turun Tidak Mau Bayar Itu 10 Kilometer Kan Harus Dibayar Jadi Harus Ada Sihot Ini Penting Sekali Penting Karena Banyakan Orang Tanpa Sihot Kemudian Akhirnya Berselisih Dan Berselisian Itulah Yang Yang Apa Namanya Yang Menjadikan Banyak Permusuhan Itu Karena Sebab Tidak Adanya Sihot Jadi Tidak Ada Akat Yang Jelas Kemudian Apa Namanya Setelah Tahu Harganya Mahal Atau Setelah Tahu Service Atau Kurang Baik Akhirnya Tidak Mau Bayar Kalau Tidak Mau Bayar Salah Juga Kalau Sudah Memanfaatkan Barang Tersebut Sudah Mendapatkan Manfaatnya Maka Bagaimana Menjuka Harus Dibayar Walaupun Nanti Pembayarannya Pakai Hitungan Ujratul Misli Ujratul Misli Itu Yang Ditetapkan Di sub Itu Ujratul Misli Sebenarnya Dinas Perhubungan Itu Karena Dinas Perhubungan Itu Menetapkan Harga Itu Juga Kalau Untuk Ini Untuk Apa Namanya Moda Transportasi Itu Itu Ketika Menetapkan Harga Sudah Melalui Penelitian Tidak Asal Dirapatkan Dari Sini Habis Berapa Liter Bensin Kemudian Upah Supirnya Dapat Berapa Ini Dan Seterusnya Kemudian Perusahaan Dan Seterusnya Yang Intinya Sudah Dipelajari Dan Itu Jadi Ujrotul Misli Nah Biasanya Perusahaan Mungkin Agak Tinggi Sedikit Atau Kalau Perusahaan Ingin Laris Agak Diturunkan Sedikit Yang Tidak Jauh Dari Itu Yang Kira-kira Tidak Rugi Kira-kira Juga Tidak Untung Terlalu Banyak Atau Tidak Menyalahi Aturan Karena Terkadang Menentukan Harga Itu Estimasi Harga Jadi Dari Sekian Sampai Sekian Harga Tertinggi Berapa Terendah Berapa Sehingga Persaingan Antara Moda Transportasi Itu Persaingan Wajar Harganya Tidak Terlalu Beda Jauh Jadi Harus Ada Si Hotun Ini Penting Masyarakat Itu Diantara Manfaatnya Si Hot Agar Tidak Tidak Berselisih Agar Tidak Jadi Perdebatan Panjang Kalau Misalkan Apa Namanya Di Pinggir Jalan Kita Mau Naik Ditanya Atau Kita Sudah Biasa Sudah Bayarnya Segitu Memang Biasanya Segitu Dan Biasanya Sudah Kita Sering Naik Tiap Hari Yang Tidak Terjadi Perserisian Karena Emang Tiap Hari Seperti Itu Dan Harganya Segitu Tapi Kalau Yang Kadang Kadang Saja Perjalanannya Ya Ditanya Dulu Berapa Sampai Sana Ya Kalau Itunya Buru-buru Biasanya Buru-buru Ininya Buru-buru Ya Ya Sela Sendiri Ya Sudah Biar Jalan Jalan Saja Dan Dulu Kita Sering Demikian Kalau Apa Namanya Biasanya Berhenti Juga Saya Bilang Tidak Ya Tidak Nanti Biar Jalan Karena Saya Tau Biasa Ini Harganya Sering Dua Kali Lipat Sehingga Saya Tidak Mau Naik Biarkan Dia Sudah Berhenti Dia Marah Ya Ngapain Jadi Harus Ada Sihot Ijab Dan Kobul Dalam Ijaroh Begitu Juga Mempekerjakan Orang Sering Kita Mempekerjakan Orang Kemudian Tidak Diketahui Upahnya Berapa Tidak Diketahui Upahnya Berapa Sudah Selesai Baru Baru Perselisihan Yang Bagus Adalah Kalau Kita Ingan Mempekerjakan Orang Melakukan Apa Ya Ditanya Dulu Kira-kira Berapa Upahnya Kira-kira Ini Kalau Kata Dia Sudah Tidak Usah Dikasih Upah Saya Lillahi Ta'ala Ngerjakan Berut Fahla Kalau Dia Ngomong Seperti Itu Tidak Dikasih Jajanan Yang Enak Dibawain Apa Semacam Itu Jadi Sihot Harus Ada Di Dalam Ijaroh Rukun Rukun Diantaranya Adalah Sihot Kemudian Wa Ujrotun Ujrotun Itu Upahnya Atau Kalau Bahasa kita Ini Tadi Imbalannya Imbalan Saya Minta Kang Irfan Ke pasar Imbalannya Berapa Semacam Itu Ujroh Itu Namanya Ujroh Kemudian Manfaatun Wamanfaatun Ada Manfaat Yang Jadi Objek Ijaroh Jadi Objeknya Itu Bukan Bendanya Tapi Manfaatnya Manfaatnya Kalau Misalkan Saya Sama Kang Irfan Akat Tadi Ingin Diantar Ke Pasar Berarti Saya Akat Dengan Kang Irfan Adalah Akat Mengantar Ke Pasar Jadi Manfaatnya Adalah Manfaat Kang Irfan Yang Saya Sewa Yang Saya Adakan Akat Ijaroh Itu Adalah Manfaat Saya Bisa Sampai Ke Pasar Tanpa Harus Capek Dan Seterusnya Maka Kang Irfan Bebas Untuk Pakai Motor Pakai Mobil Pakai Apa Yang Mending Saya Sampai Ke Pasar Dan Itulah Ijaroh Yang Dikaitkan Dengan Manfaat Apa Namanya Dikaitkan Dengan Manfaat Yang Sedang Diakatkan Terkadang Ijaroh Itu Memang Manfaat Yang Kita Sewa Tetapi Disitu Tidak Dikaitkan Dengan Manfaatnya Secara Langsung Tapi Dikaitkan Dengan Benda Yang Ada Manfaatnya Tapi Dimanfaatnya Manfaatkannya Sesuai Dengan Akat Sewa Menyewa Tapi Yang Menjadi Objeknya Adalah Manfaat Yang Melekat Pada Benda Itu Secara Khususus Nanti Ada Ada Jadi Ada Akat Ijaroh Yang Apa Namanya Dalam Akat Tersebut Adalah Fidimah Fidimah Apa Namanya Pada Tanggungan Orang Yang Kita Sewa Ada Juga Manfaat Yang Apa Ijaroh Yang Nanti Berkaitan Dengan Ain Atau Bendanya Nah Bukan Bendanya Yang Kita Beli Kita Ini Tapi Benda Itu Memiliki Manfaat Manfaat Itu Yang Kita Sewa Tapi Tidak Kita Jadikan Patokan Atau Apa Namanya Tidak Kita Jadikan Patokan Untuk Sewa Menyewanya Ijarohnya Nah Terkadang Ijaroh Juga Nanti Memang Manfaat Yang Kita Tuju Tetapi Disitu Ijarohnya Berdasarkan Waktu Jadi Penentuan Harganya Itu Bukan Pada Manfaat Seberapa Banyak Yang Kita Yang Kita Dapatkan Tetapi Itu Yang Yang Kita Hitung Untuk Menentukan Ujrohnya Adalah Berdasarkan Waktu Contohnya Yang Waktu Itu Adalah Nyewa Rumah Saya Mau Tidur Disitu Seminggu Sekali Sepekan Tiga Kali Setiap Hari Tidur Disitu Saya Sering Keluar Kerja Pulang Sebulan Dua Kali Disitu Ya Kalau Kita Nyewa Rumah Itu Berdasarkan Waktu Maka Kita Harus Bayar Sesuai Dengan Waktu Yang Sudah Kita Sepakati Kita Sepakat Saya Nyewa Satu Tahun Perbulan Misalkan 500 Ribu Ya Saya Tidur Sebulan Sekali Dua Kali Atau Tiap Hari Juga Sama Bayarnya Berapa 500 Ribu Sebulan Selama Satu Tahun Sekaligus Itu Semacam Itu Jadi Itu Dikaitkan Dengan Waktu Jadi Manfaat Yang Yang Kita Dapatkan Seberapapun Walaupun Saya Nyewa Itu Atas Dasar Manfaat Bisa Saya Tempatin Tapi Ijarohnya Itu Dihubungkan Dengan Waktu Atau Dihubungkan Dengan Barangnya Tapi Barangnya Juga Ditentukan Dengan Waktu Saya Nyewa Motornya Kang Irvan Satu Hari Misalkan Ya Motor Itu Yang Saya Sewa Tidak Boleh Motor Yang Lain Karena Motor Itu Misalkan Bagus Masih Enak Di Bawa Kemudian Sering Di Servis Dan Seterusnya Maka Kalau Kang Irvan Misalkan Waduh Motor Ini Ini Hari Ini Mau Di Servis Ini Gak Bisa Saya Ganti Motor Yang Lain Itu Tidak Bisa Karena Saya Nyewanya Motor Itu Dikaitkan Dengan Bendanya Nyewanya Motor Itu Nah Kecuali Kalau Saya Pokoknya Saya nyewa Motor Kang Irvan Mau Dari Sini Ke Pasar Atau Mau nyewa Motor Kang Irvan Selama Satu Hari Yang Mending Saya Dapat Motor Itu Maka Itu Bebas Tapi Kalau Sudah Ditentukan Yang Ini Motor Yang Ini Maka Ya Harus Yang Itu Kemudian Tadi Dikaitkan Dengan Waktu Atau Dikaitkan Dengan Manfaatnya Dari Sini Ke Pasar Kalau Waktu Sehari Ya Terserah Motor Itu Saya Naikin Sehari Sudah Harus Saya Bayar Seperti Rumah Yang Tadi Saya Sewa Dinaikin Eh Dinaikin Ditempatin Jadi Ditempatin Maka Harus Tetap Dibayar Nah Ini Jadi Rukun Yang Ketiga Adalah Manfaat Harus Ada Manfaat Nanti Ada Sarasanya Kemudian Dukun Yang Keempat Adalah Akidun Orang Yang Akat Ya Yang Akat Antara Yang Nyewa Dan Yang Punya Atau Yang Antara Yang Nyewa Yang Memanfaatkan Dan Yang Dimanfaatkan Kalau Misalkan Berupa Orang Yang Manfaatkan Dan Yang Dimanfaatkan Apakah Bisa Apa Saya Menyewa Satu Arah Yang Gak Bisa Ada Pembayaran Ada Kesepakatan Ada Sehot Ada Akat Masa Akat Satu Orang Sama Diri Sendiri Gak Bisa Maka Harus Dengan Dengan Dua Orang Semacam Itu Sekarang Sarat Sarat Segot Ijaro Apa Saja Sarat Segot Ijaro Insyaallah Nanti Akan Kita Baca Setelah Yang Satu Ini Baik Terima kasih Setelah Semoga Para Menteri Di Sesi Kali Sampai Kita Terlebih Dulu Namun Irfan Informasikan Nanti Ada Sesi Tanya Jawab Anda Bisa Bertanya Langsung Kepada Al-Usa Cahu Tentang Materi-Materi Ekonomi Syariah Atau Di Apa Namanya Yang Membahas Ekonomi Syariah Di 085-284-700 147 Untuk Anda Yang Ingin Bertanya Langsung Melalui Lainan Telepon Atau Di SMS Dan Whatsapp Di 081-321-461 079 Kita Akan Kembali Setelah Yang Berikut Ini Terhati Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luas Kandari Kompleks Lembaga Pengembangan Da'wah Al-Bahja Sendang Sumber Cerebaan Anda Kembali Bersama Kami Sahabatku Dalam Program Ekonomi Syariah Irfan Informasikan Like Untuk Anda Yang Ingin Bertanya Langsung Kepada Al-Usa Muhammad Anda Bisa Bertanya Melalui Lainan Telepon Di 085-2847 00147 Atau Melalui SMS Dan Whatsapp Di 081-321-461 079 Baik Kita Lanjutkan Terlebih Dulu Sahabatku Ya Pembelajaran Kita Bersama Al-Usa Muhammad Terima kasih Kang Irfan Dan juga Para pendengaran Dikur Dimanapun Anda Berada Semua Alhamdulillah S.W.T Nanti Tertura Kepada Kita Semua Amin 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 Tadi Kita Telah Membaca Rukun Ijaroh Rukun Ijaroh Ada Empat Sihot Ijabkobul Sihot Atau Ijabkobul Kemudian Ujroh Atau Upahnya Manfaat Yang Dijadikan Objek Dari Ijaroh Tersebut Waakidun Dan Orang Yang Akad Sekarang Kita Akan Membaca Syarat Sihotil Ijaroh Apa Saja Syarat Sihot Ijaroh Syarat Sihotil Ijaroh Syarat Sihotil Bayi Ila Adama Tak Kit Syarat Syarat Sihotil Dalam Ijaroh Itu Sama Dengan Syarat Sihotil Dalam Jual Beli Karena Apa Namanya Pada Dasarnya Ijaroh Ini Adalah Jual Beli Juga Tapi Jual Beli Manfaat Jadi Bukan Jual Beli Barangnya Kita Tidak Bisa Membeli Motornya Kang Irfan Tapi Kita Bisa Menyai Manfaat Dari Motor Itu Sehingga Sebenarnya Manfaat Dari Motor Tersebut Itulah Yang Sedang Kita Beli Jadi Maka Sama Sarat Sihotil Harus Segera Kemudian Juga Apa Namanya Harus Jelas Kemudian Disebutkan Disitu Secara Jelas Berapa Upahnya Pramukobil Kemudian Harus Segera Dijawab Tidak Ada Sesuatu Yang Memalingkan Antara Kedua Belah Pihak Kemudian Tidak Berhenti Lama Sehingga Dari Situ Difahami Bahwa Ini Tidak Setuju Atau Tidak Sepakat Dan Seterusnya Tapi Disitu Ilah Ada Matakkit Kecuali Sarat Adamutakkit Adamutakkit Itu adalah Tidak Boleh Dipatasi Waktu Kalau Jual Beli Barang Tidak Boleh Dipatasi Waktu Saya Beli Motor Yang Irfan Satu Minggu Saja Itu Tidak Jual Beli Namanya Hanya Satu Pekan Namanya Ijaroh Justru Jual Beli Barang Itu Kalau Diberi Patasan Waktu Menjadi Ijaroh Tapi Kalau Tidak Dibatasi Waktu Menjadi Jual Beli Karena Jual Beli Itu Perpindahnya Kepemilikan Perpindahnya Kepemilikan Dari Penjual Kepada Pemilih Tapi Kalau Dalam Ijaroh Hanya Hak Memanfaatkan Saja Maka Hak Memanfaatkan Itu Tidak Tidak Selamanya Tapi Dibatasi Dengan Waktu Dibatasi Dengan Waktu Tertentu Baik Itu Adalah Syarat Sigotil Ijaroh Syarat Sigot Atau Ijab Kobul Di Dalam Ijaroh Kemudian Diantas Saratnya Jual Beli Itu Juga Ijaroh Jelas Dengan Siapa Kemudian Juga Tidak Bermaksud Dengan Bahasa Juga Harus Diketahui Antara Keduanya Kalau Tidak Diketahui Tidak Tidak Sah Kemudian Bagaimana Dengan Isyaroh Bagaimana Kalau Dengan Tulisan Jadi Ijaroh Hanya Dengan Tulisan Itu Sama Dengan Ketika Jual Beli Bagaimana Kalau Dengan Isyarat Dengan Tulisan Terus Kalau Orang Asing Datang Dia Tidak Bisa Bahasa Indonesia Bisa Bahasa Apa Kalau Bahasa Inggris Banyak Yang Bisa Bahasa Apa Yang Tidak Bisa Bahasa Sawahil Bahasa Afrika Ada Misalkan Tidak 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 Faham Maka Bagaimana Kalau Pakai Isyarat Orang Datang Orang Asing Pengen Nyewa Motor Atau Mobil Kemudian Dia hanya Pakai Isyarat Gini Gini Saja Tiga Apa Gitu Dia Ya Karena Dia Tidak Bisa Bahasa Kitab Berarti Berarti Isyarat Seperti Orang Yang Tidak Bisa Berbicara Itu Sama Saja Karena Tidak Bisa Sama Saja Kalau Dia Ngomong Juga Tidak Faham Sama Dengan Seperti Itu Kalau Hanya Tulisan Saja Bagaimana Tulisan Itu Kinayah Maka Kalau Dia Kinayah Berarti Perlu Niat Kalau Dia Kine Berarti Perlu Perlu Niat Kemudian Syarat Syarat Upah Nah Ini Disini Penting Sekali Apa Saja Yang Disyaratkan Di Dalam Upah Bab Ijarah Ini Apakah Nanti Upah Itu Yang Penting Ada Atau Seperti Apa Insya Allah Nanti Kita Akan Baca Kemudian Pada Kesempatan Yang Akan Insya Allah Dan Setelah Segment Terakhir Kita Akan Masuk Pada Segment Yang Siap Insya Allah Terima kasih Dan Sahabatku Kita Akan Jadah Terlebih Irfan Informasikan Lagi Untuk Karena Yang Ingin Bertanya Langsung Bisa Menghubungi Melalui Layan Telepon Di 085 284 700 147 Atau Di Lain SMS Dan Whatsapp Di 081 3 2 1 4 6 1 0 7 Kita Akan Kembali Setelah Yang Satu Ini Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancarlahkan Dari Kompleks Lembaga Pengembangan Dawah Albah Sendang Sumber Baik Sahabatku Saat ini Kita Memasuki Sesi Tanya Jawab Untuk Anda Yang Ingin Bertanya Anda Bisa Menghubungi 085 284 7 00 147 Untuk Ada Yang Ingin Bertanya Melalui Lain Telepon Atau Melalui SMS Whatsapp Ya Di 8 1 3 2 1 4 6 1 0 7 9 Baik Ustaz Ini Sudah Ada Pertanyaan Yang Masuk Melalui Layanan Whatsapp Langsung Saya Jirvan Bacakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Maaf Mau Bertanya Ini Dari Hamba Allah Di Cirebon Ustaz Maaf Mau Bertanya Dan Mohon Pencerahan Mengenai Riba Saat Ini Saya Sedang Mencoba Hijrah Namun Belum Bisa Sepenuhnya Dan Uang Riba Yang Ada Di Tangan Saya Apakah Boleh Dipakai Untuk Keseharian Atau Diselurkan Kemana Ustaz Mohon Pencerah Dapat Tulisnya Untuk Menjawabnya Terima Terima Kasih Pada Penanya Yang Masya Allah Ini Termasuk Luar Biasa Karena Tidak Semua Orang Apa Namanya Bisa Berpegang Teguh Kepada Ajaran Agama Sehingga Ketika Mungkin Ketika Tidak Ada Di Hadapannya Akan Mudah Berbicara Tentang Ribat Tentang Haram Tentang Tidak Boleh Bagaimana Kalau Ternyata Harta Atau Uang Tersebut Sudah Ada Di Hadapannya Ini Banyak Yang Yang Sudah Dihadapannya Terus Tama Kemudian Sudahlah Kowl 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 Nah Ini Termasuk Penanya Orang Yang Warok Orang Yang Berhati-hati Sekali Dan Orang Yang Takut Masuk Kedalam Dunia Riba Kemudian Kalau Ada Uang Riba Seperti Apa Ini Juga Tidak Dijelaskan Oleh Penanya Apakah Benar Uang Yang Didapatkan Itu Uang Riba Atau bagaimana Karena Yang dimaksud Dengan Uang Hasil Riba Itu Adalah Apa Namanya Uang Lebihan Dari Utang Biutang Kemudian Uang Lebihan Itu Itulah Yang Disebut Riba Sedangkan Uang Modalnya Itu Bukan Riba Misalkan Wallah Alam Kita Tidak Tahu Bagaimana Pernanya Ini Apakah Pekerjaannya Adalah Merenten Atau Menggandakan Uang Atau Bagaimana Jadi Misalkan Semoga Sang Pernanya Ini Faham Apa Yang Maksud Uang Riba Misalkan Dia Punya Uang 10 Juta Misalkan Dipinjamkan Kepada Temannya 10 Juta Itu Kemudian Dia Setiap Bulan Minta Dari 10 Juta Itu Adalah Misalkan 500 Ribu Misalkan Ini Contoh Saja Misalkan Setiap Bulan 500 Ribu Kalau Dilihat Dari Ini Bisa Lebih Karena Kalau Kita Lihat Itu Kebanyakan Dari Orang Yang Masuk Dalam Dunia Semacam Itu Banyak Sekali Yang Harus Ini Kalau Udah Salah Hutangnya 3 Juta Itu Per Bulan 300 Ribu Berarti Kalau 10 Juta Berarti 1 Juta Tiap Bulan Jadi Nah Setiap Bulan Selama 10 Juta Itu Belum Dikembalikan Harus Orang Yang Hutang Harus Mempayar 1 Juta 1 Juta Nah 1 Juta Yang Didapatkan Oleh Pemilik Modal Itu Itulah Riba Jadi Seperti Itu Nah 10 Jutanya Tetap Harus Dibayar Dan Itu Yang Terjadi Dan Itu Banyak Sekali Di Masyarakat Semacam Itu Dan Itu Masyarakat Yang Kita Harapkan Untuk Berhenti Berhutang Itu Tidak Bisa Yang Punya Modal Katanya Saya Ingin Berhenti Tapi Kan Banyak Orang Yang Butuh Juga Pengen Utang Katanya Gitu Kemudian Ya Saya Juga Harus Untung Nah Seperti Itu Artinya Kedua-duanya Sama Jadi Yang Pemilik Modal Juga Merasa Diuntungkan Yang Orang Pinjam Juga Merasa Butuh Semacam Itu Nah Ini Pemilik Modalnya Harus Menahan Diri Jangan Memberikan Sehingga Orang Yang Butuh Itu Tidak Akan Pinjam Lagi Karena Tidak Ada Yang Memberikan Pinjam Ketuali Kalau Nanti Dia Yang Pemilik Modalnya Sudah Bisa Dengan Akad Syarai Misalkan Nah Ini Wallah Alam Apakah Yang Pernanya Itu Model Semacam Itu Bagaimana Kalau Semacam Itu Berarti Uang Yang Dia Dapatkan Itu Satu Juta Per Bulan Sedangkan Sepuluh Jutanya Tetap Menjadi Tanggungan Orang Yang Berhutang Berarti Satu Juta Itu Riba Nah Andekan Yang Dia Terima Itu Uang Riba Misalkan Andekan Yang Dia Terima Itu Benar Uang Riba Kemudian Satu Juta Ini Uang Riba Gimana Ini Seperti Itu Sebenarnya Anda Mudah Saja Kalau Anda Modelnya Seperti Tinggal Ngomong Kepada Orang Yang Berhutang Kamu Sudah Memberi Saya Sepuluh Bulan Ini Sepuluh Juta Berarti Setiap Bulan Satu Bulan Dia Belum Bisa Bayar Dan Dia Hanya Ngasih Ribanya Saja Satu Juta Maka Anda Bisa Sampaikan Ya Ini Karena Saya Sudah Dapat Sepuluh Juta Juga Sudah Lunas Itu Berarti Sepuluh Juta Yang Dia Dapatkan Selama Sepuluh Bulan Itu Dianggap Dia Bayar Modalnya Karena Pakai Akat Utang Pi Utang Itu Sudah 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 Berarti Selama Tiap Bulan Itu Dia Nyicil Utangnya Sepuluh Juta Itu Harusnya Sepuluh Bulan Sudah Lunas Tapi Karena Orang Rentener Ini Lintah Darat Dikatakan Semacam Itu Sehingga Memeras Orang Yang Berkerja Tadi Dia Modal Sepuluh Juta Itu Bisa Jadi Belum Tentu Sebulan Dapat Untung Satu Juta Belum Tentu Tapi Harus Membayar Satu Juta Setiap Bulan Semacam Itu Sehingga Sudah Sepuluh Bulan Harusnya Lunas Tapi Tetap Tidak Lunas Ini Sepuluh Juta Sudah Dianggap Bayar Utang Lunas Itu Tidak Usah Jadi Dia Akhirnya Tidak Dapat Riba Sudah Sepuluh Juta Saja Semacam Itu Andekan Tidak Semacam Itu Dan Apa Namanya Orangnya Misalkan Bayar Sepuluh Juta Plus Satu Juta Berarti Ada Satu Juta Yang Dia Dia Terima Sebagai Riba Itu Satu Juta Yang Sebagai Riba Itu Jangan Digunakan Untuk Kebutuhan Keluarga Jangan Jadi Harus Keluar Dari Tangan Anda Harus Keluar Dari Tangan Penanya Ini Harus Kalau Itu Memang Benar Riba Tadi Misalkan Dia Ngasih Utang 10 Juta Dia Dapat 11 Juta Kalau Sudah Jelas Begitu Yang Satu Jutanya Riba Maka Harus Keluar Dari Tangan Anda Kalau Orang Yang Hutang Itu Masih Ada Kasihkan Aja Balikin Pak Ini Enggak Usah 11 Juta Ini Yang Satu Jutanya Saya Kembalikan Sudah 10 Juta Aja Sudah Sudah Dikembalikan Alhamdulillah Nah Itu Sudah Anda Langsung Terbebas Dari Riba Kalau Model Anda Semacam Itu Nah Parangkali Mohon maaf Ternyata Dia Berkaitan Dengan Lembaga Keuangan LK Lembaga Keuangan Dia Ikut Disitu Adalah Investasi Investasi Dia 10 Juta Tiap Bulan Dapat 1 Juta Misalkan Ini Contoh Saja Dia Satu Bulan Dapat 1 Juta Jadi 10 Jutanya Dia Masih Utuh Di Lembaga Keuangan Tersebut Apakah Itu Bank Atau Yang Lain Tapi Tiap Bulan Dia Dapat 1 Juta Nah Andaikan Demikian Kalau Dikembalikan Kebangkan Tidak Mungkin Ke Lembaga Keuangan Itu Tidak Mungkin 1 Juta Itu Nah Bagaimana Jangan Digunakan Untuk Keluarga Anda Tapi Keluarkanlah Dari tangan Anda Bisa Diberikan Kepada Kebutuhan Di desa Tersebut Jadi Ini Jalannya Rusak Butuh Apa Namanya Urukan Batu Itu ya Apa Krosok Atau Apa Sepelit Atau Apa Gitu Kan Maka Belikan Sepelit Itu Masyarakat Di desa Itu Jalannya Bagus Atau Paling Tidak Tidak Terlalu Dalam Ubangnya Diuruk Pake Batu Semacam Itu Jadi Gunakan Untuk Hal-hal Yang Bermanfaat Di Sekitar Anda Tapi Sebisa Mungkin Tidak Dimanfaatkan Untuk Dimakan Orang Tapi Dimanfaatkan Untuk Apa Namanya Kebutuhan Di Sekitar Anda Bisa Masyarakat Situ Tidak Ada Kamar Mandi Pada Sungai Semua Mandinya Di Sungai Buatkan Kamar Mandi Di Sekitar Situ Bisa Semacam Itu Karena Kalau Anda Setiap Bulan Dapat Satu Juta Kan Anda Satu Tahun Ada 12 Juta Lumayan Bisa Untuk Kamar Mandi Kecil Semacam Apa Semacam Itu Tapi Jangan Ada Di Tangan Anda Karena Khawatir Nanti Anda Kerasa Gak Kerasa Digunakan Semacam Harus Dikeluarkan Dari Boleh Anda Manfaatkan Dan Itulah Definisi Atau Apa Apa Definisi Atau Apa Yang Dimaksud Dengan Riba Itu Tadi Jadi Kalau Selain Itu Maka Anda Konsultasikan Dengan Ustadz Atau Ada Orang Di Sekitar Anda Agar Anda Tahu Apakah Itu Uang Riba Atau Bukan Karena Tadi Di Pertanyaan Tidak Dijelaskan Hasil Riba Itu Seperti Apa Karena Bisa Jadi Bukan Dia Sudah Faham Sebenarnya Ini Adalah Riba Maka Harus Dikeluarkan Dari Dari Tangan Anda Jangan Jangan Pernah Disimpan Karena Khawatir Nanti Anda Akan Menggunakannya Wallahu Alam Bisa Baik Untuk Kamu Semoga Dapat Mencerahkan Dan Sudah Berada Di Bawang Acara Sudah Waktunya Untuk Menyampaikan Kesimpulan Dan Dikutup Dengan Doa Keparkan Terima Terima Kasih Kang Irfan Dan Juga Baru Dengar Hariku Dimanapun Anda Berada Yang Kita Baca Hari Ini Kesimpulannya Adalah Bahwa Ijarah Itu Sesuatu Yang Sudah Sangat Masyur Di Masyarakat Diharapkan Semua Masyarakat Bisa Memahaminya Dan Ijarah Itu Akat Atas Suatu Manfaat Dengan Upah Tertentu Dengan Upah Tertentu Dan Nanti Akan Kita Bahas Lebih Lanjut Kemudian Rukunya Ada Empat Sihot Upah Ujroh Kemudian Manfaat Dan Satunya Lagi Adalah Akit Atau Orang Yang Melakukan Akat Akat Ijarah Sarat Dari Sihot Ijarah Adalah Seperti Sarat Jual Beli Semoga Allah S.W.T Memberikan Kepada Kita Semua Ilmu Yang Bermanfaat Dan Semoga Allah S.W.T Memberikan Kekuatan Kepada Kita Semua Untuk Bisa Mengamalkan Apa Yang Sudah Kita Ketahui Dan Semoga Allah S.W.T Menjadikan Kita Pribadi Yang Istiqomah Hingga Meninggal Dalam Keadaan Khusnul Khatimah La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah S.W.T Al-Fatiha Demikian Saya Sampaikan Apabila Banyak Kekurangan Banyak Gata-gata Yang Kurang Berkenan Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Dan Assalamuala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Waalaikumsalam Terima kasih Atas Ilmu Yang Disampaikan Semoga Allah Memberikan Kemampuan Kepada Kita Semuanya Untuk Bisa Memaham Dengan Baik Dengar Dan Semoga Kita Mengambil Manfaat Darinya Dan Juga Kami Maaf Sahabatku Atas Barangkali Ada Kata-kata Yang Salah Kami Maafkan Sahabatku Dan Kami Pamit Undur Diri Dari Ruang Dengar Sahabatku Semuanya Kita Tetap Ke Bersamaan Kita Dengan Doa Kepartun Majlis Subhanallah Wabihamdika Ashadu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh